Di hari kedua masa arus balik lebaran tahun ini terpantau di ruas jalan Jambi-Palembang, Sumatera Selatan, terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas. Peningkatan terjadi pada pagi dan malam hari, baik kendaraan dari arah Sumsel menuju Jambi maupun sebaliknya. Volume kendaraan yang melintas di ruas jalan nasional lintas timur Sumatera, Jambi-Palembang, Sumatera Selatan. Pada hari kedua masa arus balik lebaran Idul Fitri, 1444 Hijriah, terpantau meningkat dibanding hari sebelumnya. Peningkatan volume kendaraan ini sudah terjadi sejak Senin malam, baik kendaraan yang melintas dari arah Jambi menuju Sumatera Selatan maupun sebaliknya. Kendaraan yang mengarah Sumsel tersebut didominasi nomor polisi Pulau Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan. Sedangkan kendaraan yang datang ke Jambi dari Sumatera Selatan didominasi dengan nomor polisi Jambi, Riau, Sumatera Utara, Padang, dan Sumatera Barat. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebuah mengatakan, agar perjalanan aman sampai tujuan dengan selamat, para pemudik yang melakukan perjalanan balik dapat berhati-hati dengan kecepatan kendaraan sesuai kondisi jalan. Selain itu, pastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi layak pakai dan tubuh dalam kondisi sehat. Yang keluar itu ada bus 17 unit, kendaraan pribadi 1.562 unit, kendaraan roda 2 586 unit. Itu di 5 jam pertama ya, dari jam 8 hingga jam 12 siang ini. Di sini didominasi oleh pelat-pelat dari Jawa, Jakarta, Lampung, dan khususnya Palembang. Kalau yang keluar dari Jambi, kebalik kanan ke arah Palembang seperti itu. Kepolisian setempat memprediksi peningkatan mobilitas kendaraan arus balik akan terus terjadi hingga tanggal 30 April mendatang. Untuk puncak sendiri diprediksi terjadi pada tanggal 26 dan 30 mendatang. Sementara sejauh ini peningkatan kendaraan yang melintas di sepanjang Jalan Nasional Lintas Timur Sumatra, Jambi, Palembang, Sumsel terjadi pada pagi dan malam hari.